PEMUDA KAYA Lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode, 95. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Kenshin pun, telah melaju dengan perlahan, keluar dari gerbang rumahnya. Di setelah itu terdengar, Cindy berkata, Yang, apa benar, yang kemarin kamu katakan, kalau Aditya adalah pemilik dari bisnis, yang selama ini, dikelola oleh Niko, ucap Cindy, yang ternyata, masih tidak percaya dengan yang kemarin dikatakan Kenshin. Mendengar perkataan Cindy, Kenshin pun berkata, Ya benarlah say, kamu pikir aku bohong ya? Bukan, bukan begitu maksudku, sahut Cindy, lalu kembali berkata. Tidak menyangka saja, dalam waktu singkat, dia sudah sesukses itu, ucap Cindy. Sementara Aditya dan Jasmine, mereka pun, telah sampai di lokasi kebun anggur milik Aditya. Terlihat pula saat itu, Lilis dan beberapa karyawan, yang sedang melakukan aktivitas di perkebunan tersebut. Oh ya Jas, kamu duduk aja di sana. Soalnya, saya mau bantuin mereka dulu, ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah sebuah saung, tempat biasa dia beristirahat. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun, langsung berjalan ke arah saung tersebut. Sementara Aditya, ia pun segera bergegas, untuk membantu pekerjaan para karyawannya. Terlihat saat itu, pohon anggur yang awalnya telah digunduli semua daun dan cabangnya, telah tumbuh tunas-tunas baru, yang masing-masing tunas, terlihat membawa calon buah. Melihat hal itu, Aditya pun tersenyum, lalu bergumam. Yah syukurlah, sudah mulai menampakkan hasil, gumam Aditya. Tak berapa saat kemudian, Jasmine yang mulai merasa jenuh, karena tak ada teman untuk berbicara. Ia pun, langsung pergi menghampiri Lilis. Dek, ini pohon apaan ya? Tanya Jasmine, setelah bertemu dengan Lilis. Oh ini mbak, ini teh pohon anggur, sahut Lilis. Mendengar ucapan Lilis, Jasmine pun bergumam. Oh, ternyata gini toh, bentuknya pohon anggur. Gua kira, sama kayak pohon mangga atau duren, gumam Jasmine. Waduh gengs, gini nih jadinya. Kalau orang kota datang ke pedesaan. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata. Dek, boleh enggak kalau aku bantuin? Oh boleh mbak boleh, sahut Lilis, lalu menjelaskan cara-caranya pada Jasmine. Diselah kesibukannya membantu Lilis. Terlihat saat itu, sesekali mata Jasmine, melirik ke arah Aditya, yang berada tak jauh. Gua jadi penasaran, dengan omset yang diperoleh Aditya, sampai dia bertahan menggeluti bisnis di sektor pertanian, gumam Jasmine. Oke guys, kita singkat saja ceritanya, biar enggak pada mumet ngebahas pohon anggur. Tak terasa, waktu pun terus bergulir. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 1. Terlihat pula saat itu, sebuah mobil mewah yang dikendarai Kenshin, baru saja memasuki desa Bukit Sejuk. Yang, sepertinya ini desa yang dimaksud oleh sekuriti kemarin, ucap Cindy. Yaudah, ntar kita coba tanyain sama warga setempat, ucap Kenshin. Tak berapa lama kemudian, Kenshin pun, segera menepikan mobilnya, tepat di depan sebuah warung. Terlihat pula saat itu, beberapa warga, yang sedang duduk ngobrol di depan warung tersebut. Melihat mobil Kenshin yang berhenti tepat di depan warung, mata para pengunjung warung pun, langsung terfokus ke arah mobil tersebut. Yang, kamu tunggu aja di mobil ya, saya mau beli air mineral, sekalian mau nanyain alamat ini, ucap Kenshin pada Cindy. Enggak say, saya juga mau turun, sekalian lurusin badan. Soalnya capek banget duduk dari pagi tadi, sahut Cindy. Yaudah kalau gitu, ucap Kenshin, lalu turun dari mobilnya. Setelah keluar dari mobilnya, Kenshin dan Cindy pun, langsung melangkah ke arah warung. Bu, air mineralnya dua ya, ucap Kenshin. Oh iya mas, tunggu ya saya ambilkan, sahut si pemilik warung. Tak berapa lama kemudian, si pemilik warung pun, datang dengan membawa dua botol air mineral. Ini mas, semuanya 16 ribu. Oh iya bu, ini uangnya, sahut Kenshin. Setelah itu terdengar lagi, si pemilik warung berkata. Oh iya mas, masa masih enengnya mau kemana? Oh ini bu, kami mau ke alamat ini, sahut Kenshin. Sambil menunjukkan kertas, yang bertuliskan, Winata Organic Farm. Apa benar tempatnya di desa ini, lanjut Kenshin. Terlihat saat itu, si pemilik warung pun, langsung mengambil kertas tersebut. Oh iya mas betul, ucap si pemilik warung. Lalu kembali berkata, masnya lurus aja, entar kalau dapat pertigaan, masnya belok kiri, habis itu masnya lurus lagi. Entar kalau masnya nemu tanah yang dipagar keliling, itu dia tempat yang mas cari, ucap si pemilik warung. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun kembali berkata. Oh iya bu, apa di alamat ini, ada yang namanya Aditya, ucap Kenshin. Dan belum sempat si pemilik warung menjawab pertanyaan Kenshin. Tiba-tiba terdengar, salah satu pengunjung warung berkata. Oh, kalian teh, mau ketemu sama mas Aditya ya, ucap si pengunjung warung. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata. Jadi bapak kenal dengan adik saya ya, tanya Cindy, dengan ekspresi wajah terlihat kaget, namun bercampur bahagia. Waduh non, kalau adiknya non, saya mah enggak tahu, ucap si pengunjung warung, yang belum mengetahui, bahwa Cindy adalah kakak Aditya. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata. Maaf pak, yang dimaksud oleh tunanganku itu, adalah Aditya. Dia ini kakaknya Aditya. Waduh maaf non, ternyata kakaknya mas Aditya, ucap si pengunjung tadi, lalu kembali berkata. Sini neng duduk dulu. Sementara si pemilik warung, yang mendengar ucapan Kenshin, beliau pun berkata. Iya non, kalian teh duduk dulu, biar saya bikinin teh atau kopi. Ah enggak usah bu, enggak usah, soalnya kami lagi buru-buru, ucap Kenshin. Oh gitu ya, ucap si pemilik warung, lalu berkata pada Cindy. Pantasan, si neng teh gelis pisan. Tak taunya, kakaknya Aditya toh. Iyalah bu, orang mas Aditya juga ganteng, ucap si pengunjung warung. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata. Oh ya bu, pak. Kalau begitu, kami lanjutin jalan dulu ya. Oh iya mas hati-hati, ucap si pemilik warung. Setelah itu terlihat, Kenshin pun, kembali menjalankan mobilnya. Di sela perjalanan itu terdengar, Kenshin berkata. Sai, kamu lihat enggak, ekspresi orang-orang tadi, saat tahu, kamu adalah kakaknya Aditya. Iya sai aku lihat, sahut Cindy, lalu kembali berkata. Sepertinya, mereka begitu menghargai Aditya ya, ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata. Mungkin, karena Aditya baik sama mereka, makanya mereka kayak gitu, ucap Kenshin. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikenderai Kenshin pun, telah sampai, di lokasi tanah, yang dipagari sekelilingnya. Sai, mungkin ini tanah yang dimaksud sama ibu pemilik warung tadi, ucap Kenshin, sambil menjalankan mobilnya dengan perlahan. Namun, baru saja Cindy ingin menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba, mata Kenshin tertuju pada tulisan, yang terpampang jelas, di dinding pagar tersebut, yang bertuliskan, Winata, Organic Farm. Ternyata benar sai ini tempatnya, ucap Kenshin, sambil menunjuk ke arah tulisan itu. Mendengar ucapan Kenshin, dan melihat tulisan itu. Cindy pun tersenyum, lalu bergumam. Syukurlah, akhirnya saya bisa bertemu lagi dengan Aditya, gumam Cindy. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikenderai Kenshin pun, telah sampai di depan gerbang perkebunan. Terlihat saat itu, saat Kenshin menghentikan mobilnya, seorang sekuriti langsung keluar dari pos jaganya, lalu melangkah menghampiri mereka. Maaf mas, apa ada yang bisa saya bantu, ucap si sekuriti. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, Oh ini pak, kami mau bertemu dengan Aditya. Oh mas Adito, ucap si sekuriti, lalu kembali berkata, Mas Aditya lagi pergi mas, biasanya sore baru mas Aditya balik, soalnya dia lagi ngecek kebun yang di desa sebelah. Tapi kalau masnya mau, mas tunggu aja di rumahnya, ucap si sekuriti. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, Oh boleh pak boleh, tapi tolong ya pak, tolong antarin kami ke rumahnya, soalnya kami baru di desa ini. Lah, ngapain pake diantarin mas, ucap si sekuriti, lalu kembali berkata, Wong rumahnya di dalam sini, ucap si sekuriti, sambil menunjuk ke arah gerbang. Tunggu ya, tak bukain dulu gerbangnya, ucap si sekuriti, lalu bergegas membukakan gerbang untuk Kenshin. Silakan masuk mas, ucap si sekuriti. Setelah itu terlihat, Kenshin pun langsung menjalankan mobilnya, memasuki areal perkebunan. Terlihat saat itu, saat memasuki areal perkebunan, mata Kenshin dan Cindy pun, langsung terfokus pada bangunan-bangunan greenhouse, yang berjejer rapi. Di sela itu terlihat, para karyawan perkebunan, ada yang sedang memanen sayuran, dan ada pula yang melakukan penanaman ulang. Melihat hal itu Cindy pun berkata, Lumayan banyak juga karyawannya, ucap Cindy. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikendarai Kenshin pun, berpapasan dengan seorang karyawan, yang saat itu, sedang mendorong troli yang berisi sayuran segar, untuk dimasukkan ke dalam mobil pickup. Karena sepanjang mata memandang, Kenshin hanya melihat bangunan greenhouse, ia pun, memutuskan, untuk kembali bertanya pada karyawan tersebut. Maaf mas, rumahnya Aditya masih jauh ya, ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, karyawan itu pun berkata, Oh enggak jauh lagi mas. Masnya ikutin jalan ini aja, ntar mas bakalan nemu tambak udang dan empang, juga greenhouse tanaman buah, berarti udah enggak jauh lagi, ucap si karyawan. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, Ha, tambak udang dan empang. Memangnya, lokasi kebun ini ada berapa hektare? Kurang lebih 40 hektare persegi mas. Lokasi rumahnya mas Aditya agak landai, jadi kalau dari sini enggak kelihatan, ucap si karyawan. Oh gitu ya mas, kalau gitu makasih ya, sahut Kenshin, lalu kembali menjalankan mobilnya. Namun di sela perjalanan itu, Kenshin seperti memikirkan sesuatu. Apa hanya dengan uang dari papa, Aditya bisa sampai di tahap ini, Gumam Kenshin. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikendarai Kenshin pun, telah sampai di lokasi tambak, yang dimaksud oleh si karyawan tadi. Lalu setelah melewati greenhouse yang dimaksud, Kenshin dan Cindy pun, langsung dibuat kaget, saat melihat bangunan rumah mewah milik Aditya, yang berada di tengah lokasi perkebunan tersebut. Walaupun saya tahu, saat ini, Aditya adalah orang terkaya. Tapi saya benar-benar tidak menyangka, dia punya rumah besar dan sebagus ini, Gumam Kenshin. What's what's what's, hai gengs, Kenshin enggak tahu nih, kalau Aditya punya teman baik, yang namanya Niko, yang lulusan terbaik di jurusan arsitek, dari universitas terkemuka yang ada di Jerman. Dan semua desain rumah, hotel, restoran, dan pusat-pusat perbelanjaan milik Aditya pun, didesain dan diawasi langsung oleh Niko. Oke, back to the topic. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Kenshin pun, telah sampai di halaman rumah milik Aditya. Setelah memarkirkan mobilnya, Kenshin dan Cindy pun, langsung keluar dari mobil tersebut. Tak berapa lama kemudian terlihat, Bi Ijah keluar dari rumah tersebut. Oh udah sampai toh, ucap Bi Ijah, yang ternyata, sudah mengetahui kedatangan Cindy dan Kenshin, dari sekuriti yang di gerbang tadi. Setelah itu terdengar lagi, Bi Ijah berkata, ayo kalian masuk dan istirahat dulu, soalnya si Aden lagi ngecek kebun anggur. Entar kalau si Aden udah pulang, bibi bangunin kalian, ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Cindy yang capeknya udah kebangetan, ia pun berkata, iya Bi, badanku seperti mau remuk semua, ucap Cindy. Mendengar ucapan Cindy, Bi Ijah pun berkata, yaudah, sini bibi antarin ke kamar, ucap Bi Ijah, lalu melangkah. Terlihat saat itu, Kenshin dan Cindy pun, langsung mengikuti langkah kaki Bi Ijah. Lalu, setelah sampai di depan pintu kamar yang ditempati Jasmine, Bi Ijah pun berkata pada Cindy, non, sekarang non istirahat aja dulu di kamar ini, soalnya bibi belum siapin kamar buat kalian, ucap Bi Ijah, lalu kembali berkata pada Kenshin. Kalau Aden masih bisa nunggu sebentarkan, bibi siapin kamar dulu, soalnya, kamar ini yang punya tuh cewek, jadi Aden enggak boleh ikut tidur di sini, ucap Bi Ijah. Iya Bi, sahut Kenshin, lalu berkata pada Cindy, udah say, kamu istirahat aja dulu. Saya lihat, kamu udah capek banget. Mendengar ucapan Kenshin, Cindy pun berkata, iya say, tulang-tulangku kayak mau remuk semua. Yaudah, nonnya istirahat aja. Tapi kali ini maaf ya, bibi pisahin dulu sama masnya, ucap Bi Ijah, yang mengira bahwa, Kenshin dan Cindy adalah pasangan suami istri. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.